Intro Apa fabilah bagi orang yang kematian anak kecil Ini saya bacakan satu hadith Nabi SAW Riwayat Imam Bukhari dari Anas Dari Anas, Rasul bersabda Tidak ada seorang muslim yang kematian tiga orang anak Yang mereka belum balik tiga anak ini Kecuali pasti Allah memasukkan orang muslim yang kematian anak tadi ke dalam jannah Karena rahmat Allah kepada anak-anak itu Loh nyambuhnya bagaimana ini? Ini bapak atau ibu kematian anak kecil Allah rahmat kepada anak kecil ini Menyebabkan bapak ibunya dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah Nyambungnya bagaimana ini? Kalau rahmat Allah kepada anak itu berarti kan yang dimasukkan ke dalam jannah kan anak itu Tapi ternyata yang dimasukkan ke dalam jannah adalah orang tuanya Tidak hanya anak kecil itu Nyambungnya bagaimana ini? Nah, dijawab oleh hadith yang lain Hadith riwayat Imam Nasai Sahih Rasul bersabda Tidak ada dua orang muslim Dua orang muslim maksudnya bapak ibu muslim Yang kematian tiga orang anak Yang belum balik Illa adhalahum allahu bifadli rahmatihi iyahumul jannah Yukalulahu Allah berkata Allah Dikatakan kepada mereka anak-anak tadi Uduhul jannah Silahkan kalian woyah anak-anak masuk dalam jannah Karena kalian itu tidak punya dosa Silahkan masuk jannah Maka anak-anak ini mengatakan Kami tidak mau masuk jannah Sampai bapak ibu kami juga dimasukkan jannah Kalau kami tahu Kami harus Bapak ibu kami harus ikut Maka dijawab Uduhulul jannah Ya sudah silahkan kalian masuk jannah Antum wa abawakum Kalian dan juga bapak ibu kalian Nah ini jawabannya Jadi Allah rahmat kepada anak-anak kecil ini Sehingga mereka minta apapun dikasih oleh Allah Mereka disuruh untuk masuk jannah Tapi mereka mengatakan Saya tidak mau masuk jannah Saya nunggu bapak ibu kami masuk jannah bersama kami Baru kami mau Nah Allah rahmat kepada mereka Maka dikabulkan permintaan itu Maka bapak ibunya kemudian dimasukkan ke dalam jannah Di sini disebutkan salah satu aulat Tiga anak Apakah kalau kita sudah kematian satu anak Harus berdoa Ya Allah tolong matikan dua anak saya Biar dapat tiga supaya sesuai di sini Tidak usah begitu Karena satu anak saja Kalau kita sabar Kita sudah mendapatkan janji hadis ini Jadi tiga itu tidak harus tiga Loh gimana sih tiga kok tidak harus tiga Rasulullah s.a.w. kalau menyebutkan jumlah-jumlah Seperti ini Ini tidak untuk membatasi Para ulama mengatakan Maksudnya apa? Ya tidak untuk membatasi tadi Banyak sekali hadis-hadis Nabi menyebutkan jumlah Tapi tidak untuk membatasi Misalnya Nabi mengatakan Ada tujuh golongan yang Allah akan naungi mereka Di akhirat nanti Supaya tidak terkena sengatan matahari yang sangat dekat di atas kepala Nah tujuh golongan itu disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. Tapi tidak untuk membatasi Jadi yang mendapatkan naungan tidak hanya tujuh golongan ini Bahkan Al-Imam As-Suyuti mengumpulkan hadis-hadis Yang berisi tentang janji mendapatkan naungan di akhirat nanti Beliau dapatkan sampai ada tujuh puluh golongan Sehingga jumlah itu tidak membatasi Maka meskipun satu anak Masya Allah sudah dapat Asalkan apa? Sabar Sebagaimana Rasul sabar Beliau kehilangan cucunya sabar Kehilangan putranya sabar Beliau nangis pak Meleleh air matanya Beliau mengatakan Yang masih usia satu setengah tahun tadi yang mati Sesungguhnya kami berpisah denganmu Kami susah Kami sedih Tapi kami tidak mengucapkan kata-kata Kecuali kata-kata yang meridukan Allah s.w.t Jadi nangis itu boleh Asalkan tidak teriak-teriak jerit-jerit Seolah-olah tidak rela Dengan takdir dari Allah s.w.t Kalau nangis saja Nangis yang wajar Tidak ada masalah Orang kematian anak Nangis Tidak ada masalah Bahkan itu rahmat Menunjukkan hatinya ada rahmat Sehingga menyebabkan melelehnya air matanya Terima kasih kerana menonton!